Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Seorang mu'min selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mu'min sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mu'min sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya, agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mu'min di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mu'min jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan sholat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, Wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, Pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, Aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat. Bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, Sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Siapa yang menahan amarahnya, Maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, Dan barang siapa berjalan bersama saudaranya, Sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, Maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari, Ketika banyak kaki-kaki terpreset ke api neraka.